Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Omas Syuk kali ini dalam video saya, saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk mengedit atau memperbaiki data yang sudah dicetak jadi dicontohkan, misalkan ini adalah sebuah data yang teman-teman sudah print padahal disini teman-teman lupa, apa namanya, memasukkan bulan atau mungkin ada nomor yang lupa diedit padahal disini di datanya sudah ada stempel serta tanda tangannya jadi bagaimana cara untuk mencetak kembali tapi dengan tidak sampai merubah isian yang sudah ada baik langsung saja, pertama tentu saja kita buka terlebih dahulu filenya kita klik file aslinya seperti ini, saya akan zoom sedikit nah kemudian, teman-teman, hal yang paling utama adalah jangan langsung melakukan pengeditan tapi di save terlebih dahulu dengan save as, klik file, klik save as taruh tempat save-nya nah disini, tadi saya menaruhnya di musik oops maaf, maksud saya di picture nah kemudian, pada bagian akhirnya beri nama yang berbeda, misalkan edit jadi ini adalah data yang sudah diedit jadi ini data aslinya, ini data yang sudah diedit kita klik save berikutnya, teman-teman klik pada bagian insert kemudian klik header pilih bagian edit header oke, sekarang teman-teman misalkan kita pengen masukkan apa ya bulan disini teman-teman klik pada bagian insert klik shape pilih rectangle misalkan bulannya misalkan masukkan bulan februari kita taruh kotaknya disini gede juga tidak apa-apa klik kanan pada bagian objek yang sudah kita buat pilih add text masukkan bulannya februari misalkan oke yang harus teman-teman perhatikan adalah apa ya kita double klik dulu kita keluar dulu double klik disini yang harus teman-teman perhatikan adalah tipe text dan ukuran besar kecil textnya jadi harus sama oke, kita masuk lagi ke yang tadi kita klik insert header edit header jadi tadi textnya apa ya textnya adalah time news roman dan tipenya adalah tipenya time news roman ukurannya 10 kita block disini kita klik home masukkan disini time news roman enter ubah jadi 10 enter sekarang kita ubah warnanya jadi hitam nah pada bagian objek ini teman-teman klik pilih format pada bagian shape fill pilih no fill dan bagian shape outline-nya pilih no outline oke, sekarang teman-teman sekarang bisa pindahkan disini kalau sudah misalkan disini tadi kita lupa ada digit yang terlewat teman-teman bisa klik kanan copy kemudian paste nah disini teman-teman bisa langsung beri nomernya misalkan nomernya 8 1 1 8 1 misalkan ops seharusnya ini 1 digit ya maaf misalkan 1 nah teman-teman silahkan posisikan gunakan tombol arah juga yang ada di keyboard sehingga posisinya pas kalau sudah kalau sudah kita kembali ke keluar dari edit headernya teman-teman double klik disini nah sekarang teman-teman hapus pencet tombol ctrl plus a untuk memblok semua bagiannya kemudian dihapus nah sehingga kalau kita apa namanya berkecil maka hanya akan ada tulisan Februari dan angka 8 yang sudah kita edit tadi silahkan teman-teman masukkan kembali kertasnya ke mesin printer oh ya pastikan juga posisinya sesuai pada saat printer itu keluar jadi ada yang keluar lewat atasnya dulu tapi ada juga yang keluar dari bawah terlebih dahulu jadi posisikan kertasnya sesuai dengan posisi keluarnya printer jadi silahkan tes-tes dulu supaya nanti posisinya pas kalau sudah masukkan kertasnya dan silahkan di klik klik file klik print dan langsung print baik itu saja video dari saya tentang bagaimana cara mengedit sebuah file yang sudah di print terima kasih sudah menyaksikan Assalamualaikum